Nah Mas Rus, ini kira-kira apa yang membuat pemerintah begitu tergesa-gesa karena di PPNS ini kan ini di tahun 2025, ini kan beberapa bulan lagi ke depan. Apa yang membuat pemerintah itu ingin bahwa ini harus berjalan. Dan ini juga diambil dari dasarnya dari undang-undang P2S ya. Nah kenapa dari undang-undang ini lahirnya lahir kebijakan seperti ini? Jadi pemerintah ini lebih kepada keinginan ya. Jadi apa istilahnya dirahi politik untuk segera menerapkan kebijakan ini. Padahal di dalam pasal 39A itu dijelaskan bahwa pemerintah dapat membentuk. Mas kata-kata ini dapat membentuk. Nah artinya ini kan sensitatif. Artinya bisa iya, bisa enggak. Artinya bisa tahu depan atau bisa ini. Nah tidak wajib. Karena begini konsep asuransi yang selama ini diterapkan adalah sifatnya opsional kebijakannya. Sokarela. Nah kemudian ketika dia mau dirubah menjadi wajib, berarti kan mandatori. Nah ketika mandatori itu berarti pemerintah punya tanggung jawab dong. Karena apa? Tidak semua orang mau berasuransi, tidak semua orang juga mampu. Itu membayar premi asuransi. Nah kemudian pertanyaannya kan dimana tanggung jawab pemerintah? Nah inilah menurut saya tadi saya katakan berarti mereka yang punya mobil roda empat misalnya second. Itu kalau bisa dikasih bantuan. Entah membayarnya separuh misalnya. Atau mereka yang punya motor. Yang motornya 250 tapi mereka itu penghasilannya tidak tetap karena mandiri sufatnya freelance. Nah mereka juga membayarnya harus dikasih subsidi mas berapa persen. Tapi bagi yang 100 ini, CC-nya 100 dan mereka hanya mungkin tukang ojek yang sehari hanya dapatnya 75 ribu mas. Itu tidak mungkin dia membayar free, membayar istilahnya premi. Nah itu menurut saya pemerintah harus tanggung jawab. Kalau dia dibebaskan saja gitu loh mas. Jadi arahnya itu ketika kebijakan ini mau direncanakan 2000 Januari 2025 harus clear dulu. Tapi waktu yang 6 bulan ini menurut saya tidak cukup mas. Mereka saya menyarankan supaya 2026 saja satu tahun sambil diundur. Karena diundur. Karena disitu disebutkan masyarakat tertentu. Masyarakat tertentu itu kan harus ada devisi yang jelas. Siapa mereka? Kan gitu. Nah kaitannya dengan pihak ketiga.